Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Barat hari ini. Informasi kami lanjutkan dengan kabar seputar vaksinasi. Saudara Presiden Joko Widodo mencetuskan pencanan 1 juta vaksin sehari bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Vaksinasi dalam rangka mencegah pandemi COVID-19 ini harus didukung penuh seluruh masyarakat Indonesia. Ketua Lembaga Da'wah Islam Indonesia, Kalimantan Barat, Susanto, mengatakan vaksinasi adalah langkah tepat dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Saat ini penyebaran COVID-19 sudah tahap mengkhawatirkan dan menjadi kewajiban seluruh rakyat untuk bersama mengatasinya. Susanto menegaskan salah satu cara adalah dengan melaksanakan dan mensukseskan vaksinasi yang dilakukan pemerintah saat ini. Susanto meminta anggotanya maupun masyarakat luas untuk proaktif demi menciptakan kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19 dan tidak mempolemikkan persoalan vaksin maupun jenis vaksin yang diberikan karena negara sudah menyemin vaksin sehat, halal, dan memang dibutuhkan masyarakat. Lembaga Da'wah Islam Indonesia atau LDI merasa berkepentingan. Pertama, kepentingan kita adalah kita mendorong agar masyarakat tumbuh kekebalan badannya, tubuhnya, sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 bisa kita menghindar, bisa kita mencegah penularan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah karena ini sudah menjadi kebijakan nasional dalam proses vaksinasi kepada seluruh masyarakat, kami dukung, kami mendorong, kami membantu. Menyangkut masalah target, kita ada perintah dari pimpinan mulai dari pusat sampai ke bawah bahwa kita akan program ini kita sebanyak-banyaknya, kita akan lakukan vaksin, jadi sebanyak-banyaknya demikian. Susanto menambahkan dengan divaksinnya rakyat, diakini akan menyehatkan masyarakat serta menciptakan ketahanan negara. Diharap dengan vaksinasi yang dilakukan ini, target dari program vaksinasi nasional dapat segera tercapai. Tim Liputan TGRI melaporkan.